Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meskipun berhutang itu boleh Hanya saja Islam menyuruh umatnya Agar menghindari hutang semaksimal mungkin Jika ia mampu membeli dengan tunai Atau tidak dalam keadaan Kesempitan ekonomi Karena menurut Rasulullah SAW Hutang itu dapat menimbulkan pengaruh Buruk dan bencana bagi pelakunya Di dunia dan akhirat Di antaranya adalah sebagai berikut Mati dalam keadaan masih membawa hutang Kebaikannya sebagai ganti Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda Bareng siapa yang mati dalam keadaan Masih memiliki hutang satu diner atau satu dirham Maka hutang tersebut akan Dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti Karena disana tidak ada lagi Diner dan dirham Hadis Rewet Ibnu Majah Syekh Al-Albani mengatakan bahwa Hadis ini sohih Ibnu Majah juga membawakan hadis ini Pada bab peringatan keras mengenai hutang Itulah keadaan orang yang mati Dalam keadaan masih membawa hutang Dan belum juga dilunasi Maka membayarnya akan diambil Dari pahala kebaikannya Itulah yang terjadi ketika hari kiamat Karena disana tidak ada lagi Diner dan dirham Untuk melunasi hutang tersebut Urusan orang yang berhutang masih menggantung Urusan orang yang berhutang masih menggantung Dari Abu Hurairah Radolewanhu Nabi SAW bersabda Jiwa seorang mu'min Masih bergantung dengan hutangnya Hingga dia melunasinya Hadis Rewet Tirmidji Syekh Al-Albani mengatakan Bahwa hadis ini sohih Sebagaimana sohih wadoif sunan at-Tirmidji Al-Iroqi mengatakan Dalam Tufatul Ahwaji Urusannya masih menggantung Tidak ada hukuman baginya Yaitu tidak bisa ditentukan Apakah dia selamat Ataukah binasa Sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut Lunas atau tidak Orang yang mati Dalam keadaan memiliki hutang Akan terhalang dan tertunda Dari masuk surga Hal ini berdasarkan Hadis sohih Yang diruaihkan dari Soban Mantan budak Rasulullah SAW Bawasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Yang rohnya berpisah Dan jasadnya Dalam keadaan terbebas Dari tiga hal Nisanya Ia akan masuk surga Yaitu Bebas dari sombong Bebas dari khianat Dan bebas dari tanggungan hutang Hadis Rewet Ibn Majah Dan Ad-Tirmidji Dan disokihkan Oleh Syekh Al-Albani Orang yang berniat Tidak mau melunasi hutang Akan dihukum Sebagai pencuri Dari Suaib Al-Khahir Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang berhutang Lalu berniat Tidak mau melunasinya Maka dia akan bertemu Allah Pada hari kiamat Dalam status Sebagai pencuri Hadis Riwayat Ibn Majah Syekh Al-Albani Mengatakan Bahwa hadis ini Hasan Sokhir Al-Munawi Mengatakan Pada Faidul Qadir Orang seperti ini Akan dikumpulkan Bersama golongan pencuri Dan akan diberbalasan Sebagaimana mereka Ibn Majah Membawakan hadis ini Pada beb Barang siapa berhutang Dan berniat Tidak ingin melunasinya Ibn Majah Juga membawakan Ruwayat lainnya Dari Abu Hurayur Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Yang mengambil harta manusia Dengan niat Ingin menghancurkannya Maka Allah juga Akan menghancurkan dirinya Hadis Riwayat Bukhari Dan Ibn Majah Di antara maksud Hadis-hadis ini Adalah Barang siapa Yang mengambil harta manusia Melalui jalan hutang Maka dia berniat Tidak ingin Mengembalikan hutang tersebut Maka Allah pun Akan menghancurkannya Masih ada hutang Enggak disolati Dari Salamah bin Al-Aqwar Beliau berkata Kami duduk Di sisi Rasulullah SAW Lalu didatangkanlah Satu jenazah Lalu beliau bertanya Apakah dia memiliki hutang Para sahabat menjawab Tidak ada Lalu beliau mengatakan Apakah dia meninggalkan sesuatu Lantas Para sahabat menjawab Tidak Lalu Nabi SAW Menyolati jenazah tersebut Kemudian datanglah jenazah lainnya Lalu para sahabat berkata Wahai Rasulullah Solatkanlah dia Lalu beliau bertanya Apakah dia memiliki hutang Para sahabat menjawab Iya Lalu beliau mengatakan Apakah dia meninggalkan sesuatu Lantas para sahabat menjawab Ada Sebanyak ketiga dinar Lalu Nabi SAW Menyolati jenazah tersebut Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga Lalu para sahabat berkata Solatkanlah dia Beliau bertanya Apakah dia meninggalkan sesuatu Para sahabat menjawab Tidak ada Lalu beliau bertanya Apakah dia memiliki hutang Mereka menjawab Ada tiga dinar Nabi SAW berkata Solatkanlah sahabat kalian ini Lantas Abu Qatada berkata Wahai Rasulullah Solatkanlah dia Biar aku saja yang menanggung hutangnya Kemudian beliau pun menyolatinya Hadis Rewet Bukhari Dosa hutang tidak akan terampuni Walaupun mati syahid Dari Abdillah bin Amri bin As Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Bersabda Semua dosa orang yang mati syahid Akan diampuni Kecuali hutang Hadis Rewet Muslim Oleh karena itu Seseorang hendaknya berfikir Mampukah saya melunasi hutang tersebut Dan mendesakah saya berhutang Karena ingatlah Hutang pada manusia Tidak bisa dilunasi Hanya dengan istighfar Dan juga berdasarkan hadis Yang diruatkan oleh Abu Qatada Bahwasannya Rasulullah Pernah berdiri Di tengah-tengah para sahabat Lalu beliau mengingatkan mereka Bahwa jihad di jalan Allah Dan iman kepadanya Adalah amalan yang paling afdol Kemudian berdirilah seorang sahabat Lalu bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana pendapatmu Jika aku gugur di jalan Allah Apakah dosa-dosa aku Akan terhapus dariku Maka jawab Rasulullah S.A.W. kepadanya Ya Jika engkau gugur di jalan Allah Dalam keadaan sabar Mengharapkan pahala Maju Pantang melarikan diri Kemudian Rasulullah bersabda Kecuali hutang Karena sesungguhnya Jibril A.S. Menyampaikan hal itu kepada aku Hadis Rewet Muslim At-Tirmidhi dan Anasai Dan disohkikan oleh Syah Al-Albani Dalam Irwa'ul Golil Hutang dapat membahayakan akhlak Hal ini berdasarkan Sabdar Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Seseorang apabila berhutang Maka dia sering berkata Lantas berdusta Dan berjanji Lantas memungkiri Hadis Rewet Bukhari Maksudnya Hutang dapat menimbulkan Perilaku yang buruk Bagi orang yang suka berhutang Seperti suka berdusta Dan ingkar janji ketika ditagih Dan bahaya berhutang Akan semakin dahsyat Apabila terkandung di dalamnya Unsur riba Meskipun hanya sedikit Atau Bila mana seseorang Ketika berhutang Kepada orang lain Di dalam hatinya Ia telah berniat Tidak akan melunasi hutangnya Atau Bersengaja mengulur-ulur Pelunasan hutangnya Yang telah jatuh tempo Karena Perbuatan semacam ini Adalah bentuk kezuliman Kepada orang lain Yang akan Membinasakan pelakunya Dan menjadi Kegelapan baginya Pada hari kiamat Terima kasih telah menonton